Sambil komen-komen di kolom komen kita bahas ya, jadi selain pertanyaan yang udah saya siapin, kita bahas juga komentar ataupun juga pertanyaan dari teman-teman semua. Ini dari Andrian PR, cerita gini, saya nyesel kok katanya tadi pas maha naik nggak dijual. Nah kalau terkait dengan saham IPO ini, Sansan emang maksudnya pernah mengalami juga kah menyesal jual terlalu cepat atau terlambat menjual? Ini seperti apa yang bisa dilakukan oleh para trader ataupun investor yang biasanya transaksi di saham IPO, Sansan? Nah jadi bukan hanya saham IPO lah sih, semua saham sih. Kalau kita trading juga kadang kalau kita nggak jual di harga tertinggi kan ada penyesalan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah lama di saham, lama-lama udah kayak biasa sih dan kita tuh menyadari bahwa kita tuh nggak akan bisa jual di harga paling tinggi, beli di harga paling rendah itu nggak bisa. Nah kalau di saham IPO, kalau aku tuh punya prinsip biasanya kalau sahamnya udah nggak kuat naik lagi biasanya aku jual. Jadi selama ini sebelum IPO maha, aku tuh selalu kejar momentum jangka pendek untuk IPO. Jadi beli di harga IPO, nanti kalau misalnya arahnya kebongkar atau udah nggak kuat naik biasanya aku jual. Tapi khusus untuk IPO maha ini, karena aku juga kebetulan ada kesempatan ketemu sama direksinya, terus ngobrolin mereka tuh prospeknya kayak gimana. Jadi aku tuh untuk pertama kalinya ya, saham IPO itu aku mau coba untuk keep dalam jangka waktu panjang. Gitu jadi kalau misalnya... Biasanya sebarang ya? Bukan jarang, nggak pernah malah. Ini pertama. Jadi emang kalau misalnya saham IPO, aku tuh rata-rata emang bukan rata-rata, semuanya aku kejar untuk momentum jangka pendek. Jadi itu menurut aku udah cara paling aman dan menurut aku works juga bagi aku. Jadi kita kumpulin dikit-dikit, lama-lama cuannya banyak juga kalau di setahunin kayak gitu. Oke, yang penting asetnya tumbuh seperti itu ya. Teman-teman yang komen live-nya burem, mohon maaf ya kalau misalnya burem, tapi dengerin suaranya aja ya. Semoga paling nggak suaranya clear ya. Jadi kalau bisa disimpulkan, nggak semua perusahaan yang IPO itu cocok dan layak di hold dalam jangka waktu lama ya. Betul. Baik, kalau dari Sansan sendiri, biasanya nih kalau misalnya ada informasi, perusahaan, berencana IPO, apa aja sih yang bisa kita perhatiin sebagai pelaku pasar? Yang pertama tentu dia usahanya bergerak di bidang apa? Terus jumlah perolehan dana IPO-nya berapa? Terus mau dipakai buat apa, Cik? Sebenarnya untuk pokok dari perusahaannya, ya kita harus lihat tiga hal itu. Nah, sisa-sisanya yang mendukung data pendukung kita ya, kayak underwriternya berapa. Terus nanti kita lihat nih, porsi fixed allotment sama pooling-nya berapa. Dan ya beberapa informasi lain lah kayak gitu. Tapi untuk pokoknya kita harus tahu perusahaannya dulu sih, Cik. Oke, yang penting harus tahu usahanya bergerak di bidang apa seperti itu ya. Iya, betul. Ada yang komentar, kalau Pak LKH ini kan nggak transaksi atau investasi di saham IPO, pilihan masing-masing ya. Kalau Sansan tadi memang, Sansan bilang untuk ambil peluang di jangka pendek aja baru, kali ini aja nih mau di hold agak lama. Karena emang Sansan berkesempatan untuk berbincang langsung dengan manajemennya seperti itu ya. Jadi, kita harus perhatiin lima faktor ini kalau menurut Sansan bisnisnya kemudian dana yang ingin diperaih dari IPO, peruntukan dana IPO, underwriternya ada berapa, fixed allotment atau... Porsi fix sama poolingnya, Cik. Porsinya ya, itu harus dilihat. Apa aja sih yang biasanya... Ini tuh red flag gitu kalau IPO tuh, Sansan. Jangan, nggak usah pesen deh. Tanpa menjelek-jelekkan emiten tertentu ya, tapi kita bahas secara umum aja. Betul, kalau secara umum, kalau misalnya saham itu atau perusahaan itu IPO buat tujuannya divestasi saham, Cik. Nah, itu udah red flag banget. Beberapa perusahaan sih emang ada juga yang mau divestasi, tapi nggak secara terang-terangan, Cik. Nah, kalau misalnya udah terang-terangan di prospektus, ada baiknya sih dihindari. Karena ya udah terang-terangan lah. Mereka tuh mau melepas kepemilikan saham lamanya. Kayak gitu, Cik. Contohnya yang IPO, yang raihan dananya gede banget nih, yang market cap-nya bakalan gede nih ya? Enggak, yang sebelumnya tuh yang jualan keripik itu yang jelas banget tuh divestasi. Nah, kalau misalnya private placement beda lagi. Itu kan emang udah disasar nih untuk investornya. Tapi kalau divestasi, dia tuh emang jualannya ke orang-orang yang kayak kita nih, yang ngambil di pooling. Jadi beda lagi sama private placement. Oke. Itu harus diperhatiin ya. Baik-baik. Menarik-menarik. Oh, mic-nya nutupin muka saya kata yang mengganggu. Oke, ini ada yang minta komentar dari Sansan. RMKO penjataannya kok cuma 78 lot doang? Nah, iya. Ini rada aneh, Cik. Jadi dulu, waktu udah ada EIPO, itu kan ada yang namanya GPSO juga tuh saham ya. Nah, itu penjataannya juga lucu tuh. Dia kayak 1-2 lot kayak gitu lah ya. Penjataannya super cilik. Nah, di RMKO ini terjadi yang sama. Cuma yang RMKO ini lumayan menarik, Cik. Karena waktu GPSO itu ceritanya, poolingnya masih sistem lama. Dia ikut sistem lama. Dimana EIPO dulu itu, sistem lamanya, poolingnya hanya 1%. Nah, tapi kalau RMKO ini poolingnya nggak 1%, Cik. Tapi udah minimum di 20 miliar, kan? Jadi sesuai ketentuan OJK, di 20 miliar. Tapi nggak tahu kenapa. Saya juga harus cari tahu lagi ke depannya. Kenapa bisa penjataannya itu rata. Jadi, RMKO ini lucu, Cik. Jadi kalau misalnya kayak aku pesan 99 juta, dengan orang yang pesan 1 juta, dapetnya sama. Dapet 7 atau 8 lot doang. Cuma kayak gini nih, ya. 90% arah sih hari pertama. Kalau biasanya kayak gini ya. Soalnya retailnya dikit. Tapi, kalaupun kita bicara 90% pasti arah, hindari FOMO ya. Jadi, antri di arah itu hindari banget. Kalau aku sama sekali nggak pernah sih. Oke, kadang-kadang kan kalau kita ikut book building atau penawaran umum gitu kan, dapet allotment gitu kan, emang sedikit ya. Jadi, kalaupun sukses naik tuh, kadang-kadang tuh suka kayak, ya, lotnya cuma sedikit gitu. Kayaknya, kadang-kadang begitu arahnya kelepas tuh, suka kita kejar kan. Kalau menurut, Sansan sendiri gimana nih behavior yang begini? Kalau kayak gini sih, jangan ya, Cik ya. Soalnya, dari pengalaman aku nih, kadang tuh emang kita bisa hoki ya. Udah dibanting dari arah, terus dia naik lagi, itu ada. Jadi, keesokan harinya langsung arah kan, atau at least naik hijau. Tapi, yang kayak gitu tuh cuma kayak 20%, Cik. Sisanya, 80%, itu pasti sebaliknya. Kita tuh menderita kerugian. Jadi, ada baiknya. Kalau misalnya pun emang mau diarah, itu bener-bener orangnya harus siap, standby untuk cut loss. Dan, sekuritas yang dipakai tuh bener-bener cepat untuk dapat antrian awal. Karena kalau dia dapat antrian belakangan, itu diguyur udah pasti ke bawah sih. Kena guyur ya, kalau lama, OLT-nya, penerjanya. Baik, kalau ngomong, minta komentar soal SNMA ke San-San, gimana tuh? San. Kalau tentang cinema XS1, itu secara perusahaan ya, kita tahu lah ya, bagus. Dan dia juga leader dari bioskop di Indonesia. Cuma untuk dana IPO-nya sendiri, itu kan jumbo ya, Cik ya. Terus dia juga udah bagi dividen di tahun 2022 dan 2023 ini. Dan itu gede juga dividennya. Jadi ibaratnya kalau kita jadi investor, juga sebenarnya cash di perusahaan tersebut tuh udah, kuat-kuat tuh agak kering ya. Karena udah dibagiin tuh banyak banget. Nah, kalau untuk saat ini, aku sih belum memutusin juga ya, mau beli atau enggak. Masih bimbang juga, dan tanya-tanya beberapa investor senior juga. Jadi masih bimbang. Cuma menurut aku, kalau di CNMA ini kan ada ini juga, SWF Singapura ya, di situ ya. Kalau dari pengalaman aku, misalnya ada SWF Singapura di situ, dalam momentum jangka pendek tuh, biasanya dibawa turun dulu, Cik. Setelah agak sideways, baru mungkin akan dinaikkan nantinya. Nah, makanya, karena aku tuh carinya kan seringnya momentum jangka pendek ya. Jadi kayak CNMA ini, aku pribadi sih, agak kurang tertarik sebenarnya. Oke, jadi mendingan kalau tertarik juga beli di market aja gitu ya. Pas udah listit aja ya. Iya, tapi aku belum memutusin sih, karena kan masih ada dua hari nih, waktu untuk berpikir, mau ikut atau enggak. Wah, berpikir. Jadi, cari-cari informasi juga di luar prospektus gitu ya. Iya, harus doang. Baik, wah banyak request nih, sahab bahas-bahas ini, bahas ini. Baik, kita akan tanya ke Sansan pelan-pelan ya, teman-teman. Tadi ada yang nanya, soal emiten yang cancel listing, yang P2P lending. Gimana pendapatnya? Tapi, kayaknya ini bukan pertama kali dulu, kayaknya saya sempat juga dengar, ada yang cancel listing juga. Jadi kayak King, terus sempat Heal, Heal juga dia batal, terus akhirnya balik lagi. Nah, itu beberapa tuh ada yang batal, karena biasanya nih, mereka tuh antara registrasinya ke OJK ada masalah, atau yang kedua, itu mereka belum dapat strategic investornya. Karena, kalau misalnya sebuah perusahaan mau IPO, dia itu kan harus di tahap terakhirnya, itu namanya REC 3. Nah, REC 3 itu, udah harus ada investor strategic-nya, di fixed allotment. Jadi kan kalau misalnya kita beli di EIPO, ataupun di IPO dari sekuritas, itu kita beli di pooling-nya, bagian pooling-nya. Nah, sementara, di fixed allotment-nya itu, kalau kita mau lewatin REC 3, itu udah harus ada investor-nya. Kalau misalnya itu nggak lewat, OJK nggak akan lulusin biasanya. Baik. Kadang-kadang kan kita juga denger nih, oh ini IPO-nya strategic, oh ini IPO-nya non-strategic. Nah, kalau buat kayak retail-retail kayak gini itu, apa yang perlu kita perhatiin sih, dan apa pengaruhnya biasanya ke pergerakan harga saham yang baru IPO ini? Kalau strategic, ya itu, sebenarnya, terbagi dua lagi ya, Kenapa strategic itu kadang menarik, kadang nggak? Karena kalau misalnya strategic, kan investor-nya itu emang mau keep dalam jangka waktu panjang ya, jadi dia nggak akan ngapa-ngapain tuh sahamnya, dibiarin aja sesuai market. Tapi ada lagi, yang di mana strategic, tapi dia tuh dapetnya dikit, karena rebutan sama yang lain. Nah, biasanya kalau misalnya strategic-nya kayak gini, itu lebih bagus untuk momentum jangka pendek, karena dia akan beli lagi di market sekunder. Nah, terus kalau misalnya kita lihat kadang ya, saham yang arah berjilid-jilid, itu, rata-rata nih ya, kalau misalnya fundamentalnya nggak bagus, itu pasti dia nggak ada investor strategic. Gitu, karena, ya emang dari sekuritasnya ya bantu cariin investor, dan ya mereka karena dapat jatanya lebih besar, mereka pasti maunya naikin dulu, kayak gitu Siti, biar bisa dapat untung juga. Baik. Nah, sekuritas sebagai penjamin emisi itu, maksudnya gimana nih? V Pratama nanya. Nah, jadi peranan sekuritas itu, kalau untuk saham IPO, nah dia tuh, salah satu fungsinya adalah, itu cari investor juga. Terus, ada sekuritas yang bantuin dari A to Z-nya juga. Jadi perusahaan datang ke sekuritas, aku udah kenal nih bagian ID-nya, aku datang ke sekuritas, nantinya, sekuritasnya yang akan bantuin dari A to Z-nya. Tapi ada juga yang nggak nih, ada sekuritas yang maunya, oh kamu udah harus proper dulu, datang ke aku, nanti bantuin ke OJK, dan lain-lain. Nah, sebagai penjamin emisi, sekuritas itu, ada kayak, aturan nggak tertulis, bahwa dia tuh harus cariin, untuk investornya. Gitu. Yang dalam artian, untuk bisa lewati REC 3 tadi. namanya aja penjamin emisi ya, jadi dia harus yang, emang menjamin bahwa, dananya itu ready buat IPO. Jadi, harus cariin, investor strategik tuh. Tadi ada yang nanya nih, di kolom komen, baik, kita jawab ya, diulas lagi, very well. Nanya, boleh dijelaskan, investor strategik itu gimana, Halo? Masih kedengeran nggak, Sansa? Oh, ini ya. Nah, ini udah kedengeran. Oke. Yang soal investor strategik dulu. Hmm. Apa, Cik? Pertanyaannya, sorry. Ada yang minta dijelasin, soal investor strategik, yang tadi kita bahas, itu gimana maksudnya katanya? Jadi, investor strategik itu, biasanya ya, kayak kemarin lah, misalnya PGEO, dia udah ada investor strategiknya ya, yang dari timur tengah, kayak gitu. Jadi, emang orangnya itu, invest ke situ, emang buat jangka panjang, dan biasanya, ada juga hubungan yang saling menguntungkan, antara perusahaan A, dengan si investor strategiknya itu. Jadi, intinya mereka tuh, bukan yang beli sekarang, bulan depan jual, Cik. Jadi, memang untuk, keperluan bisnis, atau memang dia mau, dia tahu tuh perusahaannya bagus, dan dia mau keep dalam jangka waktu panjang, biasanya. Iya, biasanya itu, kalau IPO suka ada, investor-investor yang punya dana besar, tuh, dapat penawaran, mau nggak, dapat fix allotment, kayak gitu. Oke. Seberapa uang kita pesen, segitu kita dapatnya. Kalau kita lewat E-IPO kan, misalnya kita pesen 100 juta, belum tentu dapat 100 juta kan. Nah, kalau untuk investor-investor, yang misalnya mau, kalau pesen duluan, dikasih fix allotment, ya sesuai dengan budget kita mau, beli saham itu, segitu kita dapat. Teman saya pernah ada yang ikut, tapi di-lock nggak boleh jual, sekian lama, kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu, Cik. Ada yang di-lock, ada yang nggak juga, belum tentu ya. Betul. Iya, belum tentu. Oke. Nah, untuk strategic buyer dan underwriter itu, pas IPO dapat harga nominal seperti retail, atau harga nominal seperti yang disebutin di prospektus? Kak Project nanya nih. Oh, enggak. Kalau harga nominal itu beda sama harga saham ya. Jadi, beda. Kalau misalnya kita lihat lah, contohnya saham BCA, harga nominalnya jauh di bawah harga sahamnya, Cik. Jadi, harga nominal itu nggak mencerminkan harganya. Jadi, kalau misalnya ditanya, apakah yang beli dulu di awal, di fixed allotment itu dapat harganya di bawah atau di atas, jawabannya sama dengan harga yang ditawarkan pada saat IPO. Cuma mereka dapatnya lebih banyak. beda lagi sama kayak ceritanya Cik itu ada temannya, itu bisa jadi dia ditawarin 20% contohnya di bawah harga market, tapi di lock nih selama satu tahun contohnya. Itu ada juga yang modelnya kayak gitu. Jadi, beda-beda tergantung strategi dari perusahaan dan sekuritasnya, underwriter-nya gimana. Cuma, untuk yang di hold itu, itu biasanya kurang common sih, Cik. Jadi, itu benar-benar yang kayak, kayak kemarin goto atau buka tuh, aku pernah dengar juga ada investor yang ditawarin kayak gitu, dan nggak bisa jual dalam periode tertentu. Nah, itu ada. Tapi, yang biasanya kayak gitu tuh nggak common sih. Oke. ada yang nanya, saya kira bagus nih pertanyaannya, dari Rambo86. Mau nanya, apakah ada perbedaan porsi penjatahan apabila kita ordernya di book building atau di penawaran umum? Nah, jadi nggak ada Cik. Sama sekali nggak ada. Dulu pertama kali aku, mulai order saham IPO di eIPO, aku kan kira tuh, kita kalau book building itu lebih enak. Ada kemungkinan mungkin dapat jatah lebih banyak ya, dan kita yang menentukan harga. Tapi, makin ke sini, aku makin tahu bahwa, book building itu sebenarnya ya, dikhususkan bagi investor-investor yang fixed allotment sebenarnya. Kalau kita sebagai retail, yang beli di eIPO, ya itu ikutan offering aja. Lebih aman, karena harganya udah final, dan prospektus pada saat masa offering itu juga udah final. Karena ada beberapa kejadian, ada yang warannya itu di prospektus awal, misalnya 5 banding 2, tapi, pas di prospektus final, dia malah jadi 5 banding 1 contohnya. Kayak gitu. Jadi, bisa berubah. Lebih amannya buat kita, beli di offering sih, untuk IPO. Baik. Tadi tuh ada pertanyaan, udah dinaikin sama produser saya, tapi karena saya malah jawab-jawab yang komen lain, jadinya hilang. Kita jawab deh, mumpung dimunculin nih. Surya Tama, kok, apakah investor retail bisa dapet fixed allotment? Nah, kalau itu tergantung lagi dari perusahaannya. Kayak kemarin, contohnya yang mundur ini ya, akseleran, itu kan dia menawarkan fixed allotment juga, ke semua retail. Contohnya. Nah, kalau ceritanya kayak gitu, ya bisa dapet fixed allotment-nya. Atau kayak dulu, contohnya Gotoh. Gotoh. Gotoh itu menawarkan. Nah. Iya, nah, ada juga yang kayak gitu, Cik. Cuma bedanya adalah, kalau misalnya nih, akseleran jadi listing ya, menurut aku, 90% sih, dia di hari pertama tuh pasti turun. Karena yang dapet fixed allotment-nya adalah retail. Dan, kalau misalnya retail yang dapet fixed allotment, kayaknya gak ada big fund yang mau naikin sih, kayak gitu. Kalau Gotoh kan beda cerita. Kalau Gotoh, walaupun kita dapet fixed allotment, tapi asingnya, dikasih jatah dikit. Iya. Dan karena market cap Gotoh itu gede, mau gak mau, asing harus ambil. Betul. Itu, makanya Gotoh di hari pertama masih bisa naik. Hmm. Hmm. Baik. temen-temen, temen-temen kalau kayaknya aku motong-motong, mohon maaf ya, kadang-kadang mungkin karena, apa namanya, koneksi gitu, saya kira udah berhenti ngomong, ternyata masih ngomong gitu, mohon maaf ya, suka biasanya dikomentarin, motong mulu gitu. Jadi udah disclaimer duluan. Nah, kalau kayak akseleran itu, temen-temen merhatiin gak, kalau misalnya temen-temen punya akun, di P2P lendingnya, bisa dapet WhatsApp loh, ditawarin, mau ikut gak book building. Ada gak yang dapet coba? Saya dapet sih, cuma saya gak ambil. Anyway, ini ada pertanyaan dari Lucas Lee. Gimana pandangannya ke prospek e-IPO, saat arah ARB simetris nanti? Nah, apa yang perlu diperhatiin nih, dari retail gemes di market? Ya, tentunya kalau misalnya arah dan ARB udah simetris, kita order saham IPO itu udah harus lebih hati-hati lagi sih, karena resikonya tentunya udah lebih gede. Kalau dulu, misalnya ARB berjilid-jilid, itu kan cuma 7%, 7%, 7% kan? Kalau sekarang, kita kan udah ngalamin sendiri nih, ada saham IPO yang belum lama listing, gak berapa hari, udah kelima puluhan, karena dia tuh seharinya 15%, 15%. Apalagi nantinya, kalau misalnya udah simetris, misalnya dia di harga 100% IPO, dia tuh arahnya bisa 35% ya, berarti di 135%, tapi dia juga bisa loh, ARB ke 35%-nya. Jadi itu, kalau mau ke Gochar tuh cepat banget, dan resikonya bener-bener tinggi. Makanya nantinya, kalau misalnya kita mau tetap ikutan merauh cuan ya, di sama IPO, itu tuh kita bener-bener harus tahu, dia tuh tujuannya, apa bisnisnya, oke enggak, terus siapa sih di baliknya, kayak gitu Ci? pada semuanya nungguin kosansan, bacain prospektus ya. Oh iya, nanti kita bahas soal IPO, papan-papan ya, baik-baik, saya catat dulu nih, sebelum lupa, banyak nih pertanyaan yang belum ditanyain, soal waran, gak ada waran, kayak gimana. soal ini, Pak Rudi Nafi, saya kurang paham sih pertanyaannya, maksudnya apa ya? Pakai UE langsung, dengan UE tidak langsung, apa kok katanya bedanya? Jadi sebenarnya, mungkin yang dimaksud itu, orderannya Ci, misalnya, UE-nya KI, kita pesen dari, misalnya dari Stockbit, dari XL, itu gimana kan? Sebenarnya, kalau misalnya untuk kita retail, enggak ada pengaruh, karena, kalau yang pengaruh itu, misalnya dia underwriter-nya KI, pengaruhnya apa sih? Kalau misalnya kita adalah orang, yang dapat fixed lockment, itu kita harus pakai KI, bedanya cuma di situ doang, sisanya kalau misalnya enggak, ya sama aja. Oke, baik, kalau untuk, tadi, IPO, ada yang ngasih pemanis waran, ada yang enggak ngasih waran, apakah itu mempengaruhi pergerakan, sahamnya pada saat, listing di hari-hari awal? Biasanya ada Ci, kalau misalnya, saham itu, enggak ada waran, biasanya itu, dia lebih pede ya, emang, perusahaannya itu lebih bagus, kenapa? Karena, waran itu, ya emang, cuma pemanis, kalau di jaman, ARB belum simetris nih ya, hampir semua retail itu, pasti ngambil yang ada warannya, karena, kita bisa dapat cuan juga, dari warannya, contohnya beberapa saham, yang dulu saya review, itu saya, malah bikin di terminal saya, pasti cuan gitu ya, karena, waran itu, rata-rata, dulu ya, zaman dulu, itu, dia di harga, hari pertamanya itu, paling, kayak di 15, 10 lah, paling mentok kan, sementara kalau misalnya, sahamnya IPO di harga 100, turun ke ARB pun, itu kan artinya, di 93 ya harganya ya, cuma turun 7 perak, sementara kalau kita berhasil, jual warannya di harga 10, itu kita udah, selisih 3 perak, cuan 3 perak kan, jadi itu kita, untung nih Ci, ibaratnya, cuma untuk saat ini, mainnya udah beda lagi, dan market itu kan, selalu berubah ya, jadi kita juga harus beradaptasi, dan rata-rata, kalau misalnya, saham IPO yang gak ada waran, dia itu mainnya lebih panjang, kalau ada waran, biasanya, 1, 2, 3 hari walaupun naik, biasanya ambrol, kayak gitu, balik-balik nanti, ke fundamentalnya lagi, baik, semuanya balik-balik ke fundamental, ada yang nanya, udah 2 kali nih kayaknya nanya, baiklah kita jawab ya, MHMDS41, tadi sebelumnya juga ada yang nanya, hal yang sama kayaknya, gimana caranya retail unyu, biar dapat fixed allotment, apakah harus, di notice sama underwriter-nya, ataukah emang punya kenalan, sama orang emiten-nya, apa gimana nih? kalau misalnya, mau dapat fixed allotment, itu gak gampang sih, kita emang harus, jadi relasinya dari emitensi, dan itu pun, gak sembarangan, karena, yang namanya, orang-orang yang ada di daftar fixed allotment, itu dilaporin loh, ke OJK, nanti OJK tanya, ini hubungannya apa, ini hubungannya apa, jadi, biasanya nih ya, kalau, kita tanya ke underwriter, bisa gak aku dapat fixed allotment, itu, aku bisa ngomong, itu susah banget, hampir gak bisa lah, karena kita harus kenal sama emiten-nya, baru bisa, dan itu pun, belum tentu emiten-nya mau kasih juga, baik, apalagi kalau dia tahu, perusahaannya dia bagus ya, dia pilih-pilih, mau kasih ke siapa nih? betul, iya, biasanya relasi bisnis, yang emang gede banget, dia berkontribusi sama usahanya dia, nah, paling dia kasih ke situ, kalau retail, kita ibaratkan hampir gak bisa lah, baik, Sansan ada yang nanya, kok untuk pemesanan, enaknya under 100 juta, atau lebih dari 100 juta, si Boy nanya, suka kan kadang-kadang, yang misalnya pesan 99 juta, di bawah 100, dapetnya lebih banyak, daripada yang pesan 100 juta bulat gitu, iya, jadi karena penjatahan itu ada dua ci, penjatahan retail, dan penjatahan buka retail, kalau misalnya, 99 juta ke bawah, itu penjatahan retail, dan kalau misalnya, penjatahan, kalau kita order di atas 100 juta, itu masuknya nanti penjatahan buka retail, itu rasionya 2 banding 1, jadi, contohnya, untuk 300M nih, contohnya ya, untuk penjatahan buka retail, itu nanti 200M-nya di atas, sementara sisanya 100M-nya, di bagian bawah, penjatahan bawah nih, sementara, kalau misalnya kita retail unyu-unyu ya, kita kan pesan misalnya, 10 lot, 10 lot itu banyak ya, walaupun kita jumlahnya, kuantitinya lebih banyak, tapi kualitinya itu lebih kecil, makanya rata-rata, penjatahan bawah, itu selalu lebih besar, dan itu bagus sih, kenapa? karena kalau misalnya, penjatahan atasnya yang gede, itu berarti, big fund, ataupun paus-paus, di bursa saham kita itu, nggak tertarik beli saham IPO itu, makanya cenderung turun, kalau misalnya penjatahan atas itu, lebih besar, daripada penjatahan bawah. Banyak banget yang mau nanya, kosan pernah dapet fix allotment nggak? Coba. Aku dulu, pernah, di saham WMUU, dulu. Nah, udah dijujur, dijawab tuh teman-teman. Iya. Tapi itu pun, nggak tahu ya, karena aku dulu masih polos juga, Ci. Jadi aku nggak tahu, itu ternyata, dalam quote-unquote tuh, kurang aku ya dulu ya. Jadi aku ambil-ambil aja, untungnya masih arah dua kali waktu itu. Untung, masih untung, iya untung dua kali, lumayan loh. Main banget. Iya. Karena dulu kan, retail nggak banyak ya, ikutan saham IPO ya. Iya. Oke, ada yang nanya, kayaknya aku bisa bantu jawab sih ini. Ya, tapi kan aku bukan arah sumber ya. MH, MDS, tepat satu lagi. Apakah karyawan, bukan termasuk manajemen, di sebuah perusahaan, yang mau IPO, bisa dapat fix allotment? karyawan nggak bisa. Makanya mereka tuh ada namanya program ESA, Ci. Employee Stock Elocation kan, kalau misalnya di Prospectus tuh, kalau misalnya ada ESA, mereka cantumin. Karena, kalau karyawan, dia juga nggak boleh dapat fix allotment. Nah, itu udah diatur sama BEI, sama OJK juga. Baik. Untuk yang nanya, apakah Kosan masih hold saham-saham yang pernah dia ikutin IPO, tinggal lihat aja di Instagramnya ya, teman-teman. Dia selalu update. Mana yang dia ikut, pesen, mana dia udah jual, kapan dia jual, dia update di situ ya, teman-teman. Nah, terkait dengan underwriter nih kan, memang underwriter-underwriter tertentu, punya reputasi seperti itu. Misalnya, ada yang reputasinya, wah, kalau ikut IPO dia itu, rata-rata sukses, minimal sekian kali arah, seperti itu. Memang ada. Tapi IPO ini juga, apa, underwriter ini juga nggak sering-sering IPO-in emiten, kayak gitu. Betul, betul. ya, tanpa menyebut merek ya. Kalau di IPO, memang biasanya sukses, kalau dia pegang sendiri. Tapi kalau dia join underwriting, sama underwriter lain, belum tentu, nggak sedah set, kalau dia pegang sendiri. itu reputasi beberapa underwriter ya. Betul. Ada juga ya, underwriter yang ini, kalau dia IPO, wah, pasti rame, retailnya bergairah, kayak gitu. Nah, terkait dengan reputasi-reputasi underwriter ini, apa nih, yang bisa insight dikasih oleh Sansan, buat kita sama-sama merhatiin bersama, tanpa sebut nama. Nanti kita bahaya teman-teman ya. Nanti ada yang disingung. Baik. Silahkan, Sansan. Ini, ya, Ci. Jadi, bisa dibilang tuh, aku, gara-gara bikin konten gini ya, ada lumayan privilege lah, kenal beberapa sama, orang IB sekuritas ya. Nah, kenapa underwriter tertentu itu, kalau mengawal saham IPO, at least dia tutup di zona hijau lah, nggak sampai merah gitu kan. Karena mereka tuh ada reputasi, Ci. Dan untuk, masuk ke under, ke sekuritas itu, misalnya kita mau minta sekuritas A ya, yang IPO-in perusahaan kita, itu mereka minta syarat juga, Ci. Contohnya, PI-nya maksimal 20 kali. Terus, harus minimal omsetnya sekian. Terus, syarat-syaratnya ada lagi. Dan fee-nya biasanya lebih mahal juga. Karena mereka udah mempersyaratkan hal seperti itu, kalau misalnya IPO-nya nggak dijaga, ya reputasi mereka juga jelek. Dan jangan kira mereka itu aksesnya, kayak kita yang retail ya, nggak ada akses. Kalau misalnya mereka tuh, Ci, perusahaan-perusahaan gede, mereka tuh punya akses ke orang market. Jadi, tahu nih, oh sekuritas ABC, dia tuh reputasinya bagus. Kalau misalnya dia mengawal saham IPO, at least pas direksi Emiten itu, pencet bel di BEI, itu masih hijau, nggak sampai merah atau ARB. Karena, itu lumayan, harga diri juga sih menutaku ya, yang udah beberapa kali ke BEI, melihat pencet bel saham IPO itu. gitu, jadi, mereka tuh, juga adalah melihat hal-hal seperti itu. Dan, makanya, anda writer itu berpengaruh. Oke, kalau IG-nya kosan-san, apa? Ada nih teman-teman, nih, kalau kalian nonton IG live, kalian klik aja tuh, di kiri atas, ntar kelihatan, akun yang lagi live ini, akun siapa aja, ya, tinggal follow aja dari situ, oke, tapi lanjutin dulu, ikutin dulu perbincangan kita ya. Baik, tadi ada yang nanya juga, kenapa kok baru listing udah merah kayak gitu IPO? Kenapa menurut San-san? Ya, secara sederhana sih, karena nggak ada yang nahan di BEAT ya, Cik. Kalau misalnya, perusahaannya nggak bagus, terus orangnya nggak tahu nih, siapa yang ada di baliknya, yang mau nge-BEAT siapa. Gitu kan? Sederhana dengan itu sebenarnya. Karena nggak ada yang mau nge-BEAT. Baik. Dan nilai IPO itu ya, berapa yang mau diraih, dana segar dari IPO ini, apakah juga menentukan, kelenturan atau kelincahan pergerakan sahamnya nih, San-san? Iya, tentu. Kalau biasanya, yang di bawah 1 triliun, itu biasanya lebih rincasi. Kalau udah di atas 1 triliun, itu berat. Biasanya, big fund-nya pun, biasanya mereka nggak mau ngangkat, tapi mereka nahan aja di BEAT biasanya. Gitu. Karena ya, mau duit seberapa banyak tuh, ngangkat itu kan, kalau misalnya market cap-nya gede. Berat ya, duitnya siapa teman-teman? Boleh ngangkatin. Kadang-kadang kan suka, kok ini gitu? Ya, kalau memang dia market cap-nya gede, ya berat juga yang ngangkatin ya, teman-teman. Ini udah yang nonton, lebih dari 400. Wah, makasih ya. Yang udah pada join, terus nanya, ini disimpen nggak? Disimpen. Tapi disimpennya di akun KBR Prime ya, teman-teman. Bukan di akun saya, bukan di akun San-San ya. Karena ini host-nya, adalah KBR Prime ya, perusahaan media. Oke. Baik. Kemudian, tadi San-San sempat bilang kayak gini nih. Oh, kayaknya pada tertarik. Kita bahas dulu deh, ini trivia ya. Kok gimana sih caranya hadir ke bursa pas listing IP, biar diundang pencet bel? Gimana tuh San-San? Diundang sama emiten ya ya? Iya, ini harus diundang sama emiten ya, nggak bisa Cik kalau nggak. Bisa ujuk teman-teman? Nggak bisa, soalnya harus isi tanda daftar hadir gitu kan, dan dicek apakah beneran tanda diundangan atau nggak. Oke. Baik. Kecuali jadi wartawan ya, bisa? Nah, ikut yang mana aja. Nah, wartawan bisa. Oke. Tadi menarik banget, ada yang kata-kata San-San bilang kayak gini, market berubah, jadi kita itu retail tuh harus adaptasi. Nah, apa aja sih menurut San-San, mitos-mitos soal IPO, zaman dulu, yang sekarang tuh sebenernya tuh udah nggak terlalu relevan. Jadi kita harus hati-hati juga, jangan dimakan mentah-mentah gitu loh. Jelas kan, kalau misalnya orang bilang IPO itu kan, biasanya pilihannya dua sih. kalau nggak arah ARB. Nah, mungkin dulu iya. Kenapa? Karena dulu itu poolingnya cuma 1%. Jadi, 99% barang dipegang sama big fund, ataupun orang yang punya fixed enrollment kan. Mau ngangkatnya, itu gampang. Makanya kalau nggak arah, ya ARB. Tapi zaman sekarang nggak bisa Ci, karena kita di pooling aja, itu minimal 20% yang harus dibagikan emiten kepada retail gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada retail yang bilang, kalau nggak arah ARB, nah itu udah jadi mitos sih sekarang, udah susah ngomongnya kayak gitu Ci. Oke. Lalu, itu ya yang maksudnya kita udah nggak relevan lagi lah zaman sekarang. Ini ada komentar dananya begini nih, Sansan menurut Sansan bener nggak nih? Kosan mau nanya, kenapa IPO BUMN mayoritas hari pertama closing di zona merah dari Hikbal Fauzi? Apakah benar nih kalau perusahaan pelat merah ini biasanya merah? Kalau IPO? Mostly sih merah, Ci. Ini aku nggak tahu ya, ada aturan tertulis atau nggak. Tapi aku dari ngobrol sama beberapa investor senior juga. jadi teman-teman yang nonton ini kembali analisa ya, karena ini aku juga hasil ngobrol. Tapi kalau BUMN itu, kenapa dia rata-rata merah? Karena, kalau misalnya di hari pertamanya dia malah naik tinggi, nantinya itu masuk audit. Apakah sahamnya itu dijual kemurahan atau nggak? Gitu. Dan rata-rata biasanya mereka nggak mau dong di audit atau ada masalah. Jadi biasanya ya dilepasin aja ke pasar. Gitu, Ci. Tahan gitu ya, nggak ada yang ganjelin. Iya, karena ya alasannya salah satunya itu. Baik. Banyak yang nanya mah dari tadi ya. Tadi udah depan-depan di awal diceritain sama Kosan, kenapa dia hold. Baik untuk ada yang nanya, Agus W0099. Saya kira bagus nih pertanyaannya ya. Lebih prefer mana untuk potensi arah IPO single atau IPO yang join underwriting ya, jadi dikerumbutin gitu. Sekian sekuritas sama-sama bawa perusahaan ini IPO. Yang mana nih? Yang single, Ci. Tentu, Ci. Single. Yang single ya, Kak. Sudah dijawab. Baik. Tadi ada yang nanya IPO Humi. Nah, gimana tuh pendapatnya dari Sansan? Apa yang mesti diperhatiin dari Humi yang akan listing? Nah, Humi itu kan ya afiliasi lah ya sama perusahaan yang udah listing juga, HITS sama GTSI. Nah, terakhir tuh yang masuk di EIPO kan GTSI ini, Ci. Dan kayaknya kurang enak pengalaman kita sama GTSI ya? Iya, aku masih kira-kira tuh sampai sekarang tuh. Jadi pengingat. Nah, kalau Humi, aku lihat sekilas. Aku kan belum review juga ya di Youtube. Tapi aku baca sekilas, itu emang prospeknya jauh lebih bagus dibandingkan GTSI. Nah, cuma ini kan kita nggak tahu ya. Karena ada yang namanya trauma. Aku aja mungkin masih ada lah trauma dikit. Jadi either aku mungkin ikutnya dikit, nanti porsi dikit, atau mungkin aku pilih cari aman untuk skip gitu. Tapi ini ceritanya sebelum aku baca full prospectus-nya ya, Ci ya. Tapi kalau aku baca sekilas, ini lumayan bagus dan menjanjikan sih untuk perusahaannya sendiri. Oke. Ada yang namanya juga Eral. Anak usahanya Eral nih ya, teman-teman. Oh, kalau ini aku belum baca sama sekali. Jadi nggak bisa komen. Baik. Stay tune terus di akun Instagram dan Youtubenya Sansan ya nanti untuk Eral. Baik. Teman-teman, ada lagi nggak yang mau ditanya? Saya, kalau nggak saya yang nanya nih. Oh, ekspektasi keuntungan yang realistis kalau kita ikut IPO. Kalau Sansan kayaknya udah nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu, apa ya, kalau misalnya kayaknya, oh, kayaknya udah nggak kuat lagi dengan enteng bisa lepas. Kadang-kadang nggak semua retail bisa kayak gitu gitu. Misalnya lagi cuan bagus-bagusnya di Porto kan, tiba-tiba melorot tuh kayaknya nggak ikhlas banget gitu. Mau jual gitu. Gimana tuh, Stan? Iya, jadi harus belajar bersyukur sih, Ci. Yang penting kita masih cuan. Kan aku tuh udah pernah sharing juga ya, perjalanan aku cuan sama IPO. Aku ada share juga di YouTube. Bener-bener exactly aku jual kapan, dan belinya berapa lot, dapet penjataannya berapa lot. Itu pun aku sebenarnya banyak yang nggak maksimal, Ci. Ada yang kayak aku tuh udah di hari arah kedua, pas kebongkar, aku udah jual. Gitu kan. Tapi kan masih cuan. Ada juga tuh yang kayak beberapa teman-teman yang komen tuh, kok udah dilepas sih? Kok udah dilepas? Padahal masih bisa naik. Tapi in the end adalah, seberapa banyak sih keuntungan yang bisa kita ambil. Jangan sampai kita tuh udah cuan, terus dia turun, tapi kita masih punya harapan bahwa dia akan naik, terus kita nggak jual. Akhirnya turun, 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 malah dibawa harga modal kita. Nah itu yang aku tanamkan pada diri aku, harus bisa bersyukur. Kalau misalnya emang dia naik lagi, yaudah, rezekinya sampai di situ aja. Kita cari lagi rejeki lain. Baik. Ini lucu juga teman-teman, ada yang ngomentarin Zeus. Memang ada slot Zeus ya, tapi Zeus yang ngomentarin itu bukan slot teman-teman, tapi perusahaan kini ya. Iya. William Chan nanya untuk bikin satu video, intinya mau nanya, baca-baca prospektus tuh butuh berapa lama sih, San-San? Jadi tergantung sih, kayak MBMA kemarin tuh aku kayaknya 3 atau 4 hari ya, karena dia tuh tebal banget kan. Tapi kalau yang kayak akselerasi, yang cuma 200 halaman, ya itu bentar setengah hari juga kelar. Jadi tergantung perusahaannya juga. Oh iya, saya mau nanya tadi, IPO papan-papan yang beda-beda ini, yang mana sejauh ini menurut San-San tuh, yang karakteristik-karakteristiknya itu gimana? Yang tentunya yang paling menghasilkan cuan ya, kalau nggak di utama ya pengembangan. Pengembangan chance-nya lebih gede sih. Kalau akselerasi, kalau nggak ada quote-unquote tuh supirnya nggak ada, susah sih, karena fixed allotment sama poolingnya itu, dia proporsinya itu hampir sebanding. Nah itu yang membuat, aku ngobrol sama beberapa orang yang sering main IPO, kenapa mereka jarang ikutan papan akselerasi, karena proporsi antara fixed allotment dengan poolingnya itu hampir setara. Dan itu bagi mereka nggak menarik untuk mereka coba untuk ikutan di sekunder. Sementara kalau pengembangan, nah itu potensinya masih gede. Apalagi arahnya kan sampai 35% nih, untuk yang di bawah 200. Jadi bagi mereka, untuk upside-nya itu masih worth it untuk dikejar. Tapi kalau utama, yang market cap-nya udah terlalu besar, ya mereka juga nggak terlalu happy lah. Maksudnya, kalau ijo ya 10%, 20%. Nggak yang sampai arah berjilid-jilid gitu. Manage our expectation ya. Betul. UUY88 nanya nih San, harga target IPO ketika listing tercermin lewat apa Koko? Prospektus kah? Ataukah ngelihat antusiasme retail? Kalau aku sih nggak pakai target ya, Ci ya. Kayak aku bilang di awal tadi, kalau misalnya dia sahamnya arat, terus udah kebongkar, yaudah jual aja. Atau yang kedua misalnya dia di ijo, terus kayaknya kok mau tembusin offer-nya kok nggak tembus-tembus, yaudahlah jual aja. Yang penting dalam posisi cuan kayaknya. Baik. Ini Bobi nanya tips ya, dan trik ya. Bobi CS95. Kalau saham IPO, apakah bisa pakai trailing stock untuk jagain? Kalau dia, kalau yang aku pakai, kalau misalnya teman-teman yang nonton YouTube, ngelihatin IG, aku pasti tahu kan aku pakai sekuritas apa. Nah, kalau di situ bisa sih. Tergantung. Berarti ya apakah dia cepat atau tidak gitu ya. Prospektus yang dibaca bagian penting apanya nih yang harus diperhatiin? Tipsnya untuk membaca prospektus yang efektif. Beberapa yang penting tuh tentunya struktur IPO-nya, terus tujuan penggunaan dana IPO-nya, lalu kegiatan bisnisnya, terus struktur kepemilikan sahamnya. Jadi, dalam struktur kepemilikan saham itu, kita bisa tahu nih, arah ke atasnya itu siapa nih, IUBO-nya ataupun Ultimate Beneficial Owner yang mengendalikan di balik perusahaan itu. Terus, ini juga yang gak kalah penting adalah ada sengketa atau kasus hukum atau enggak. Karena aku tuh udah belajar banget dari aku awal di saham sampai sekarang, yang namanya kasus hukum itu udah paling bahaya lah menurut aku. Kalau orang bilang paling bahaya itu di GoCAP, menurut aku enggak. Paling bahaya itu, kalau sahamnya sampai di suspens, terus di listing. Itu paling bahaya, karena kita 100% hilang duitnya. Gak bisa diapain ya. Iya, betul. Iya, baik. Kayak gitu ya teman-teman, harus hati-hati ya. Itu kayak paling buruk banget itu berarti. Nah, ini produser saya nanya, gimana biar gak nyangkut di saham IPO? Terus kalau apesnya di nyangkut, gimana strategi exitnya? Jadi kalau nyangkut, itu kan biasanya ada terjadi itu karena beberapa hal aja ya. Ada yang beli di arah, terus tiba-tiba dibanting, nyangkut gitu kan. Kalau yang kayak gitu, ya mau gak mau cut loss lah di situ. Tapi kalau nyangkutnya di perusahaan yang bagus, kayak contohnya misalnya waktu itu, katakanlah NCKL ya. NCKL tuh sempat dibanting, terus dinaikin kan. Nah, kalau misalnya kita tahu perusahaannya itu bagus, kita sebenarnya gak disatkanin. Tapi kalau misalnya kita tahu fundamentalnya bagus, kita bisa keep dulu. Karena dalam jangka waktu panjang, dia akan mengikuti fundamental. Apalagi kalau misalnya kita tahu nih, dia proyeknya ke depannya akan ada ini, ini, ini. Dan tentu saja itu akan ter-reflex sama laporan keuangannya yang akan naik juga. Nah, itu mungkin kita bisa keep. Tapi kalau misalnya dalam prakteknya, untuk amannya, udah cut loss aja. Karena kan kita misalnya dapet nih ya, perusahaan yang bagus, penjertahannya juga pasti dikit sih. Kecuali, misalnya kayak aman mineral kemarin kan, 89% nih penjertahan bawah, dan retail lu pada takut. Nah, aku sendiri pas dapet 89% sebenarnya happy. Tapi dengan catatan, aku tanya juga nih, ke beberapa teman ataupun investor senior yang pesannya banyak di atas 100 juta, mereka dapet berapa? Nah, mereka dapet 16%, ya lebih tenang lah. Intinya kalau bagi aku, pertama tuh, screening pertama tentu saja dari prospektus. Kedua, cari informasi lagi, antara dari internet, orang sekuritas, dan lain-lain. Aku screening lagi. terus yang ketiga, pas masa offering, itu animu masyarakat, itu gede nggak ke saham IPO ini? Nah, terakhir di penjertahan. Kalau misalnya penjertahan atas lebih kecil daripada penjertahan bawah, itu most likely lebih aman ya, untuk hari pertamanya listing. dan jangan lupa, jangan antri di arah di hari pertamanya listing, walaupun itu animu masyarakatnya kenceng banget. Kecuali, kalau misalnya kamu emang, sekuritasnya itu kenceng banget, sampai kamu bisa dapet antrian awal. Kalau nggak, mending jangan lah. Nanti kalau dia kebuka arahnya, kamu ketinggalan dapet barang. Iya, udah bye-bye itu cik. Tapi belakangan ini juga ada fenomena-fenomena yang mungkin bikin kaget kita yang selama ini punya, apa ya, pemikiran bahwa, kalau sampai allotmennya gede, itu takut udah deg-degan kan, kayak jadi tegang gitu, weekend tegang gitu, karena dapet penjataan gede gitu kan. Tau-tau, masih kuat ternyata arahnya gitu. Begini-begini kejadian juga emang di market ya, San, kadang-kadang ada tebang gitu. Iya, betul. Berarti, nggak, nggak, apa ya, nggak selalu juga ya kan, maksudnya yang allotmennya sedikit, terus sukses, pasti arah mentok lengket. Kalau yang penjataannya banyak, langsung lo ARB kayak gitu. Enggak, tapi mau selain keklici, kalau misalnya penjataan atas, itu besar, apalagi misalnya di atas 30 persen ya, itu udah kayak warning lah buat kita. Jadi, di hari pertamanya jam 9 tuh udah mesti jaga-jaga dulu, kayak gitu. Soalnya itu udah 90 persen lah. Ada, ada juga yang 10 persen sisanya, yang tetap naik. Kenapa? Eh, jangan deh itu, jangan deh di sini. jangan di sini ya teman-teman, di forum lain aja, oke? Oke? Pada komen ya, IPO terindah, ADMR, sedap ya? Oh iya, itu jelas. legend itu. Baik, kita cari lagi pertanyaan. Yang nanya, CNMA nanti lihat rekaman IG Live kita di bagian awal. Udah ditanyakan. Wah, ada yang nanya soal keluar dari saham Gocap. Baik. Untuk nanya yang saham di luar IPO, kita nggak jawab di sini, karena temanya kita IPO ya, soal saham IPO ya. Ada tadi yang nanya, di saham ini, nyangkut, di saham ini, kita bahasnya di tempat lain. Ya, maksudnya bukan di sini, karena ini kita temanya kan soal saham IPO ya. Saat masa book building, atau offering, apakah masih ada investor yang masuk fixed allotment? Nggak ada. Itu sampai book building doang, kalau fixed allotment. Oke. RMKO pada nanya, udah dibahas juga tadi ya teman-teman. Iya. Itu nanti tinggal dilihat di bagian depan IG Live ini ya. Berasa ngerumpik kok. Iya, biasanya kalau lagi IG Live sama saya, apa ya, feelingnya kayak lagi ngobrol gitu ya, hati-hati kebablasan. Untung san-san remnya kuat ya. Tadi juga yang nanya, kenapa sih IPO sangat banyak banget bulan Agustus ini, kata san-san, karena mungkin ngejar momentum sebelum ARB-nya simetris, teman-teman tadi, udah dibahas juga. Baik, 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 baik. Untuk misalnya IPO nih, di-cancel Nissan, terus nanti dia IPO lagi, cari timing yang lain, itu sebenarnya pertanda baik atau mendingan kita harus hati-hati? Kalau misalnya dia ada perbaikan dari sisi fundamental, itu bisa jadi bagus sih Ci. Terus, dari sisi underwriternya, misalnya dia bisa ketemu nih yang underwriternya komit nih, bisa jagain dan lain-lain, itu lebih bagus. Jadi, menurut aku sendiri, karena aku juga belajar dari pengalaman Hill ya, kemarin kan, Hill itu listing setelah PGEO listing nih Ci. jadi IPO jumbo, diterusin sama Hill lagi, yang lumayan banyak juga, nilai emisinya. Akhirnya aku skip. Padahal, kalau misalnya aku lihat, dari foundernya sendiri itu emang, sampai sekarang kan masih in charge ya di Hill, dan harusnya bagus, apalagi dia ke nickel juga. Tapi waktu itu, aku nggak berani beli. Karena yang pertama, ya dia, ada historical battle dulunya. Terus setelah itu juga, harganya malah lebih mahal, dari harga sebelumnya. Walaupun, sebenarnya sama sih, beda nominal sahamnya doang. Cuma ya, kalau misalnya Cici tanya, apakah, kalau misalnya sebelumnya batal, dia comeback lagi, apakah lebih bagus, atau lebih jelek, menurut aku tergantung. Oke. Baik. Tadi ada yang nanya, Christian Jens, bagus nih pertanyaannya. Seberapa pengaruh over subscribe, bagi saham IPO kok katanya? Nah, nah, over subscribe itu, pengaruhnya sebenarnya di pooling sih, C ya. Jadi, kalau misalnya ada yang bilang, saham A over subscribe 128 kali, itu 128 kali itu dari pooling. Pengaruh atau nggak? Pengaruh sih. Pengaruh. Karena, kalau misalnya dia semakin over subscribe, artinya, animo masyarakat, itu makin tinggi. Jadi, kalau misalnya ada pengaruh atau nggak, ada. Tapi, jangan over expectation. Karena kan, kebanyakan, netizen, ataupun, teman-teman retail kita ini, itu kan, taunya, oh, over subscribe, misalnya dari, dana 100 miliar, over subscribe 128 kali. Contohnya banyak banget kan. Tapi, nggak. Tapi, itu sebenarnya over subscribe-nya dari porsi pooling-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari pooling-nya, itu pun ada skemanya, C. Jadi, kalau misalnya dia over subscribe di atas 10 kali, itu nanti pooling-nya akan meningkat jadi berapa persen. Terus, kalau di atas 25 kali, itu nanti porsi pooling-nya meningkat seberapa persen. Jadi, kalau over subscribe-nya gede, itu artinya porsi pooling-nya kita akan ditambahkan juga. Dan itu berarti, animo masyarakat itu gede banget. Dan itu bagus. Oke. Oke. Soal yang nanya, kenapa IPO tiba-tiba di cancel, udah dijawab di bagian atas ya, nanti lihat lagi ya teman-teman. Ada yang nanya, Eko Susanto 15, tips cara mengetahui, memilih saham IPO yang berpotensi arah ini, tadi sudah sebelumnya disinggung. Boleh kita, karena ini tinggal 8 menit lagi, IG Live-nya boleh sekalian di highlight lagi kok, San-san. Iya, jadi kalau arah ya, secara simple ada yang nge-bit. Nah, kenapa bisa ada yang nge-bit? Karena perusahaannya itu bagus, prospeknya cerah, dan waktu pooling itu dapatnya sedikit. Jadi, mereka tuh berani untuk nge-bit di harga yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya sesimple itu sih, dan tapi untuk tahu sesimple itu, kita ada screening. Yang tadi saya bilang sampai 4 tahap itu sih screening-nya. Nah, sebenarnya lebih ke situ sih kalau saya pribadi. Baik. San-san, buat mungkin teman-teman yang masih punya kerjaan full-time, kayak gitu kan, untuk jagain saham IPO, ini kan belum tentu pas listing, teng-teng-teng-teng, dia bisa stand-by, kayak gitu kan. saran dari San-san gimana? apa mereka menghindari saham IPO karena nggak bisa jagain di hari pertama listing? atau gimana nih? Jadi, kalau misalnya nggak bisa jagain nih Cik, yang pertama, bisa pakai trailing stop, di beberapa perusahaan sekuritas ada, tapi ini juga agak mengkhawatirkan, karena kalau misalnya diguyur beberapa papan sekaligus, biasanya trailing stopnya itu telat ngikutin. Nah, pilihan kedua, kalau misalnya emang nggak bisa stand-by nih jam sembilanan ya, pilihlah saham-saham dengan fundamental yang bagus, yang kalau misalnya amit-amit pun dia turun, kita itu keep-nya masih tenang, gitu. Jadi, kalau misalnya, nambah beli-beli ya? Betul. Kalau misalnya perusahaannya, kita udah tahu PRT mahal banget, terus nggak ada prospek, ya kayak gitu, bagi orang kantoran yang nggak bisa punya waktu stand-by jam sembilan, mending dihindari. Karena kalau kita nggak ikut, itu kita nggak rugi apa-apa Cik. Tapi kalau kita ikutan, tapi kita nggak bisa stand-by, kita malah meresikokan modal kita. Beratnya kayak gitu. Baik. Rashid DSB nanya, strategi scalping atau swing di saham IPO? Sebenarnya kalau saham IPO ini, apakah cocoknya di gimana ini? Kalau strategi tradingnya, atau apa yang perlu diperhatiin? Mana yang cocok swing? Mana yang cocok scalping? Mana yang cocok buat investing? Nah, kalau misalnya saham IPO itu justru para scalper tuh suka banget Cik. Jadi kayak, ya beberapa orang yang udah hebat banget scalper, mereka tuh justru suka scalping di saham IPO, bagus. Karena volatilitasnya itu tinggi banget, dan itu liquid banget sih beberapa hari setelah IPO itu. Jadi justru mereka tuh senang. Kayak di Maha ini scalper pasti banyak banget. Yang tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak gitu. Jadi ya kalau misalnya mau scalping di saham IPO, pilihlah yang bagus juga. Ada beberapa saham yang kalau misalnya pada ikutin saya, pastinya udah tahu nih. Kita sebut misalnya underwriter-nya aja. Underwriter-nya SH udah tahu nih. Dia tuh pasti bawa naik ke atas, tapi kita tuh harus tahu kapan harus berhenti dari saham itu. Karena ujung-ujungnya, pasti tujuan akhirnya di harga bawa. Jadi harus pintar-pintar juga lihat karakteristik saham, dan karakteristik underwriter yang bawainnya. Itu ya karakteristik pilotnya teman-teman ya. Betul. Baik, tadi ada yang nanya. IPO yang listingnya bersamaan, kadang-kadang satu hari bisa dua IPO. Itu pertanyaan tanda baik atau buruk? Bagusnya pertanyaan Oktagram 88. Itu udah jelas ya bahwa dana dari masyarakat akan terbelah sih. Apalagi misalnya sama-sama perusahaan bagus nih dua-duanya, itu akan terbelah. Tapi kalau misalnya kita lihat momentum jangka pendeknya, ya kalau misalnya sama-sama bagus, ya itu akan tetap bagus sih. Tapi kalau misalnya ada empat, di atas tiga lah. Menurut aku di atas tiga itu udah susah. Pasti bakalan ada dua yang dikorbanin biasanya di market itu. Kalau misalnya ada empat nih yang IPO barengan, duanya pasti merah biasanya. Jadi kalau misalnya bisa, itu ya memang kalau satu hari satu ya lebih bagus. Tapi aku juga pernah tanya mekanismenya ke orang market juga. Nggak bisa segampang itu, Ci. Karena dari OJK kasih jadwalnya itu, ya itu emang mereka ada jadwalnya tersendiri lah. Dan kita tuh nggak bisa kayak, oh aku mau request dong, aku nanti di hari Jumat aja untuk listingnya hari bagus gitu-gitu. Nah itu nggak bisa, Ci. Jadi ya emang dari emitennya nggak bisa menentukan juga. Makanya agak sulit. Kalau misalnya kita maunya listingnya satu hari satu gitu. Emiten juga mau, supaya dananya terserap bagus kan. Tapi ya itu nggak bisa. Bukan di otoritas mereka gitu ya. Bukan di tangan mereka. Betul. Baik. Saat masa offering misalnya suatu emiten menawarkan 20% saham untuk ditawarkan ke masyarakat. Itu apakah seluruhnya dijual ke masyarakat atau ada sebagian yang dipegang pihak-pihak tertentu? Ada dong. Jadi kan kalau misalnya mereka menawarkan 20% ke masyarakat, itu kan 80%-nya pooling, Ki. 80%-nya fixed loadman, 20%-nya pooling. Jadi kalau misalnya 20% tadi yang di awal yang diambil dari Portopel, itu 20% senilai 100 miliar. Berarti fixed loadman-nya itu 80 miliar. Sisanya 20 miliar-nya itu di pooling. Dan kalau misalnya nanti over-subscribe, pooling-nya ini dari 20 miliar akan naik lagi tergantung over-subscribe-nya berapa kali. Jadi ada apa-apa baru. Oke, suara saya agak jauh katanya. Tolong dekatkan. Baik, saya dekatkan lagi nih ya. Teman-teman, ini kita udah hampir habis waktunya. Saya tanyakan yang terindah dan yang tidak terindah ya, biar bahasanya nggak agak sopan sedikit. IPO yang pernah diikuti oleh San San. Jadi yang sukses banget dan yang melekat di benak karena nggak sukses. Yang mana tuh, San? Oh, yang sukses banget tentunya ADMR. ADMR itu udah... 10% yang ucuan. Aku tuh jualnya 500-an persen ya, kalau nggak salah. Dan itu pun setelah aku jual masih naik terus, Ci. Sampai 3.000, Ci. Iya, itu sesuatu lah. Iya. Lalu yang kurang sukses. Yang jadi pelajaran banget. Kalau biasanya yang aku jadiin pelajaran tuh, aku keep, Ci. Jadi sekarang masih ada GTSI sama BMBL di porto aku. Dua ini aku jadiin pelajaran. GTSI aku udah tahu waktu itu resikonya gede, tetap berani ambil. Untungnya waktu itu ambilnya juga nggak terlalu banyak ya. Jadi sekarang udah aku keep untuk jadi reminder. BMBL itu adalah salahnya aku overage down terus. Padahal kalau misalnya aku cut loss saat itu, resikonya yang aku terima tuh sebenarnya kecil. Tapi karena aku terlalu idealis waktu itu, belum terlalu tahu juga mekanisme market di belakangnya gimana. Aku overage down terus. Sampai sekarang, ya lumayan gede lah untuk floating loss-nya. Masih aku keep dua saham itu. Jadi size-nya makin gede karena di average down kayak gitu ya. Betul. Dan ini juga aku pertama kali nih kayak yang aku bilang, Ci. Dulunya aku tuh selalu sama IPO kan cuma untuk kejar momentum jangka pendek ya. Kalau udah nggak kuat ataupun arahnya kebongkar, pasti aku jual. Nah kalau dulu kayak gitu. Tapi sekarang, mungkin ya karena bisa dibilang privilege aku sebagai content creator IPO ya. Jadi sekarang tuh kayak udah mulai nih kenal direksinya BDKR contohnya ya. Aku tahu nih mereka tuh nanti ke depannya bakal gimana. Terus kemarin ketemu sama direksinya Maha. Oh proyek ke depannya bakal ini, ini, ini. Nah ketika aku mulai tahu untuk mereka itu ke depannya proyeknya apa, prospeknya bagus. Nah aku mulai coba untuk meyakinkan diri lah. Bahwa kayaknya ada juga sih saham-saham IPO yang mungkin bisa kita keep untuk jangka waktu panjang. Kalau dulu kan kita tuh selalu mindsetnya termasuk aku. Saham IPO itu kan mahal sebenarnya. Nah kalau misalnya dia udah naik beggar nih atau double beggar di beberapa waktu, kalau kita nggak jual ngapain? Tapi aku belajar dari kayak ADMR, cuan, dan lain-lain. Ternyata ada beberapa saham yang memang kalau orang dibaliknya kuat, terus prospeknya ada, tetap aja ada investor yang akan makan di harga yang lebih atas. Makanya ini aku coba di mahal, semoga aja pilihannya benar sih. Baik, nanti kita saksikan bersama-sama ya seperti apa. Sansan, closing statement dong sebelum kita menutup perbincangan di malam hari ini. Kalau misalnya kita bicara saham IPO, Ci, pastikan kita itu jangan FOMO. Karena yang namanya IPO itu akan ada tiap tahunnya, Ci. Jadi bukan sekali aja satu bulan. Jadi pilihlah saham IPO yang benar-benar kamu yakin, kamu udah analisa, bagus, dan kamu bisa cuan dari ikutan IPO tersebut. Dikit-dikit-dikit, lama-lama juga jadi banyak. Jadi jangan fokus untuk FOMO ngambil keuntungan gede, terus malah ujung-ujungnya loss, tapi nggak apa-apa, kumpulin dikit-dikit cuan yang, lama-lama juga jadi banyak kok. Kalau udah jadi banyak, nanti kamu mau ngapain juga lebih enak. Baik, terima kasih banyak. Teman-teman yang udah mengikuti IG Live ini, kita lumayan nih kayaknya, kalau buat saya break resistant nih, 400 lebih IG Live. Di KBR Prime, di podcast, uang bicara buat teman-teman yang bilang, ah telat ikutan tenang, ini disimpen di akunnya KBR Prime ya teman-teman, bukan di akun saya. Jadi nanti bisa ditonton ulang, nanti juga di-download audionya sama produser saya, dijadiin podcast. Tadi ada yang bilang, taruh di Spotify dong. iya, kalian lihat aja di Spotify, ada podcast namanya Uang Bicara. Nah, nanti ini akan di-upload ke channel itu, di channel atau akun Spotify-nya Uang Bicara. Terima kasih ya, Sansan, waktunya. Iya, thank you, Jalin. Sampai, Sansan, ada waktu untuk IG Live. Thank you loh, Sansan. Sukses. Thank you, thank you. Sukses juga, Jalin. Makasih. Terima kasih ya teman-teman semua untuk men-join malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. Banyak rejeki buat semuanya. Bye. 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 Terima kasih.